Intro Selamat datang di channel Milanisti Indonesia Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya Karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway 1 jersey atau jaket untuk 1 orang pemenang Purza Milan Hancur lebur di Bergamo dan momen di Bali kebangkitan AC Milan Direktur AC Milan Paolo Malini mengungkap momen-momen penting di Rossoneri 2 musim terakhir Dia menyebut kekalahan atas Atalanta jadi titik Bali kebangkitan Milan Milan tidak memulai musim 2016-2020 dengan bagus Proyek yang disusun bersama Marco Giaopolo gagal total Sang pelatih pun hanya berumur jagung sebagai jurut taktik Milan Giaopolo dipecat usai Milan kalah dari Roma pada 28 Oktober 2019 Stefano Pioli lalu ditunjuk sebagai pelatih baru Situasi tak segera membaik tapi perlahan menuju arah yang benar Milan kalah dengan skor 5-0 pada laga di Bergamo Setelah itu, Paolo Malini tahu apa yang kurang dan harus diperbaiki Milan Kekalahan telak yang kemudian membuka mata Milan untuk berbenah Pada 2019, kami memulai dengan Giaopolo tetapi tidak berhasil Buka Malini dikutip dari Milan News Setelah kekalahan di Bergamo melawan Atalanta, Elliot mendengarkan kami tentang Zlatan Ibrahimovic Gagasan memberikan poin referensi pada tim muda dengan Zlatan dan Simon Kerr berhasil, katanya Dari sini hasil yang luar biasa datang, tegasnya Ibrahimovic dan Kerr memberi warna penting di balik performa Apik Milan pada putaran kedua musim 2019-2020 Mereka menjadi sosok yang vital, terutama kehadiran Ibrahimovic di lini depan Namun, Milan tidak menjadikan transfer pemain uzur seperti Ibrahimovic sebagai proyek utama klub Kami perlu melihat profil muda untuk memperkuat tim, kata Malini Perubahan itu karena mentalitas Milan memulai setahun lebih awal dari apa yang terjadi di dunia dengan pandemi Untuk mencoba mencapai kembang dirian Ini dilakukan melalui pemain muda dengan tim dengan anggaran yang pasti berbeda Sambung Maldini Paolo Maldini, AC Milan belum selevel dengan Liverpool dan Bayern Munchet Direktur AC Milan, Paolo Maldini, mengakui bahwa timnya belum ada di level yang sama dengan Bayern Munchet dan Liverpool Milan tertinggal cukup jauh dari dua tim elit itu Performa Apik Milan pada musim ini membuat mereka mendapat banyak pujian Milan diyakini sudah kembali pada level atas sepak bola Eropa Namun, Paolo Maldini belum sepakat dengan hal tersebut Saya pikir, kesenjangan antara Milan dengan tim-tim seperti Bayern Munchet dan Liverpool Makin lebar dalam beberapa tahun terakhir Ucap Paolo Maldini dikutip dari Milan News Milan belum berada di level itu Walau kami memimpin kelas semestri A sejak pekan pertama, imbunya Salah satu alasan mengapa Paolo Maldini menyebut Milan belum berada di level top adalah Liga Champions Rossoneri belum cukup teruji konsistensinya dengan bermain di Liga Champions dan bersaing dengan klub-klub elit lainnya Kami mungkin butuh 2 tahun lagi di Liga Champions dengan stabil untuk memiliki tim yang sangat kompetitif Dan bersaing dengan tim top lainnya di Liga Champions, kata Maldini Jangan lupa ya, Milan telah aksen di Liga Champions selama 8 tahun Kondisi ini membuat adanya perbedaan dari sisi ekonomi, sambung ex-kapten Milan tersebut Paolo Maldini cukup optimis Milan bakal berada di level atas Eropa Sebab, Milan cukup diuntungkan dengan adanya atrial finansial fair play atau FFP Yang membuat klub besar tidak bebas belanja pemain mahal FFP jelas merupakan hal yang baik bagi keamanan ekonomi klub sepak bola Tapi sepertinya, kesenjangan antara tim yang ingin kembali ke puncak dan yang sudah di sana makin tinggi Katanya, FFP membuat klub seperti PSG harus berhitung dengan cermak jika ingin membeli pemain mahal Milan pun demikian Di masa lalu, Milan pernah tersangkut kasus FFP karena belanja besar yang dilakukan Antere Beach, sayap andalan Eropa timur milik AC Milan Kerasasa Liga Italia AC Milan patut bersyukur Sebab, salah satu penyerang paling berpengaruh milik mereka Antere Beach Perlahan telah bangkit dari kubur Klub AC Milan menggila pada pekan ke-21 Liga Italia 2020-2021 Senin 8 Februari 2021 Kalah membantai tamunya Kretone Bertanding di kandang sendiri AC Milan tampil dengan kekuatan penuh Dengan mengandalkan trio Alexis Lemekers, Raffaello dan Antere Beach Sebagai lini kedua untuk menopang Ibrahimovic di ujung tomba Berbekal kecepatan tiga pemain tersebut AC Milan berhasil mendominasi pertahanan Kretone dan mampu menciptakan banyak peluang berbahaya Sepanjang pertandingan Akhirnya, setelah sekian lama Antere Beach kembali tampil subut Dan mencari mesin gol andalan Milan Untuk pertama kalinya sejak Juli 2020 Antere Beach kembali mencetak gol secara beruntun di dua pertandingan Pada musim 2019-2020 lalu Antere Beach memang menjadi andalan AC Milan Dengan koleksi 12 gol dan 4 asis Antere Beach memang sempat absen lama Karena masalah jendera dan juga COVID-19 Kini Milan bisa bernafas lega Sebab salah satu striker andalan mereka Telah kembali mencetak ke-11 gol Dan tiga asis dari 26 laga seri A Antere Beach memang menjadi nama penting Dalam kebangkitan AC Milan musim lalu Kedatangannya ke San Siro sebagai pemain pinjaman dari Entra Frankfurt Pada musim panas 2019 Sempat ditentang sebagian pihak Antere Beach dinilai bukan sosok striker yang dibutuhkan AC Milan Namun seiring waktu Pemain 27 tahun ini Dapat menjabat kepercayaan yang diberikan klub kepadanya Meski bukan monster pencetak gol seperti Ronaldo, Leondoski, atau Ibrahimovic Namun gol-gol Antere Beach selalu hadir di saat-saat genting Banyak sudah laganya dimenangkan AC Milan berkat jasa Antere Beach Fakta tersebut segera mendorong manajemen Milan Untuk mempermanenkannya pada musim panas 2020 lalu Sayang, pada musim 2020-2021 ini Antere Beach mengawalnya dengan lambat Penyerang asal Kroasia ini Dibekap oleh cedera panjang Sebagian waktu putaran pertama Dihabiskan Red Beach Di bangku cadangan atau pemulihan cedera Public San Siro pun Sempat melupakan eksistensinya Seri semakin bersinarnya pemain bintang Milan lainnya Seperti Zlatan Ibrahimovic dan Rafael Leal Akan tetapi Red Beach Membuktikan dirinya yang belum lah habis Red Beach dengan tegas Memberikan sinyal jika AC Milan masih belum bisa selama sepenuhnya tanpa kehadirannya Di pertengahan putaran pertama Antere Beach terlihat makin cemerlang di AC Milan Meski hanya mencetak 4 gol 3 asis bagi Resenery Namun ia mampu memberikan kontribusi besar tiap kali mendapatkan kesempatan tampil Semoga saja performa ini dapat terus dipertahankan oleh Antere Beach Jika tidak mengalami cedera Red Beach akan menjadi pilihan nomor 1 pelatih Sempano Pioli di sisi sayap kiri AC Milan Paolo Maldini Pastikan Zlatan Ibrahimovic siap perpanjang kontrak Direktur teknik AC Milan Paolo Maldini menyebut penyerang andalan Zlatan Ibrahimovic sudah siap berunding guna nomor panjang kontraknya Ikatan kerjasama kedua belah pihak yang sekarang ini berlaku akan habis pada 30 Juni 2021 Setelah pertandingan, pelatih Milan Zlatan Ibrahimovic membahas tentang masa depan pemain berusia 39 tahun itu Sambil mengatakan, semua bergantung pada Ibrahimovic untuk terus menyatakan komitmen Maldini sendiri merasa sang pemain telah menunjukkan ketertarikan untuk terus bertahan di Zansiro Kami adalah salah satu tim termuda di Eropa Dan kami membutuhkan pemimpin seperti Ibrahimovic Kata Paolo Maldini dikutip gol pada selasa 9 Februari 2021 Ia memberi tahu kami bahwa perpanjang kontrak tergantung pada tubuhnya Namun, bila ia terus tampil seperti ini Saya tidak mengerti mengapa ia tidak melanjutkan karirnya di sini Lanjut pilihan berkebangsaan Italia itu Selamat menikmati! selamat menikmati